Kita beralih ke informasi yang lain, sejumlah warga di Kabupaten Sumanap melaksanakan sholat tarawai lebih awal. Mereka menggunakan dasar dan metode penentuan awal Ramadan yang berbeda dengan metode Rukyatul Hilal yang sering digunakan oleh pemerintah. Seperti pelaksanaan sholat tarawai di Pondok Pesantren Al-Azhari, Desa Kecar, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumanap, para santri di Pondok Pesantren ini melaksanakan sholat tarawai lebih awal, pada minggu malam 11 April. Sholat sunnah yang biasa dilaksanakan setiap malam Ramadan ini, didasarkan pada tarikh Arabi yang sudah disahkan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Tarikh Arabi ini tidak jauh berbeda dengan penghitungan awal puasa dengan metode hisab. Tarikh Arabi sebagai dasar untuk menentukan awal Ramadan ini, sudah dilakukan selama tiga generasi di Pondok Pesantren Al-Azhari ini, sehingga penentuan awal Ramadan berbeda dengan metode Rukyatul Hilal yang sering digunakan oleh pemerintah. Tarikh Arabi ini melaksanakan tarikh Arabi ini lebih awal, mengikuti hitungan kitabut tarikh Arabi yang secara hitungan tarikh Arabi. Karena tarikh Arabi itu sudah disahkan oleh Syedina Umar, di zaman Syedina Umar, awal tahun disahkan awal tahun hari Kamis, tanggal 1 Muharram hari Kamis secara hisab, dan hari Jumat secara Rukyatul Hilal. Jadi, seumpama kami itu lebih awal dari Rukyatul Hilal. Sholat Tarawih lebih awal tidak hanya dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Azhari ini, namun juga dilaksanakan oleh sejumlah warga di Kabupaten Sumeneb sebagai awal untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dari Sumeneb, Ismail Hasim, Syekul Anwar, RTV, melaporkan.